Oke saya baru selesai memasang lampu sennya ini tambahan bro saya coba Nyalakan seperti ini ini belok kanan ceritanya kita perlihatkan dari jauh ini kelihatan terang dalam kondisi sore hari terlihat yang sistem belakangnya ini tiga mata Oke bagaimana cara membuatnya Assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan membahas membuat sign sepeda listrik jadi sepeda listrik ini tegangannya saya paling kecil mungkin 12 volt sampai 72 volt karena itu kemarin saya sudah buat ini saya terangkan menggunakan modul XL 7015 ini harganya saya tulis saja di sini XL 7015 ini sekitar kemarin terakhir 12.000 kemudian jadi ini sudah saya buat karena saya belum tahu kontrolernya apakah mendapat trigger positif bila langsung dari power supply yang bisa diputus dari kontaknya seperti motor maka ini tidak perlu kita langsung gabung saja ke VCC bila perlu ini dipasang langsung di baterai ini untuk kontrol dari sweet power on sepeda listrik paham ya Bro maksudnya ini videonya sudah saya buat kemarin kemudian kemudian bahan yang dibutuhkan modul ini ke flasher jadi ini flash semua saya menggunakan 12 volt saja yang paling umum ini flasher juga sekarang sudah murah sekitar 8000 kemudian yang saya lupa harganya ini tergantung kalian ini saya beli juga sebetulnya paling murah sekali ini juga sekitar 15.000 ini apa namanya saklar saja kemudian lampu lampu ini setelah saya coba-coba cari-cari yang paling irit ini jadi kalau kalian cari ini aslinya sebetulnya strobo ini juga harganya Rp9.000 dapat satu pasang ini ini nanti akan saya pasang di depan kemudian lampu belakangnya saya menggunakan led tiga mata seperti ini saya potong lalu saya gabung kembali karena yang akan saya pasang di tempat boxnya jadi ini tergantung kalian tapi usul saya lebih baik kalian menggunakan ini karena menggunakan dua lampu ini dayanya sekitar 1,2 Watt jadi sangat irit untuk sepeda ini harganya jadi flasher Rp10.000 saja lampu let tiga mata anggap saja Rp10.000 kiri-kanan jadi dalam membuat ini total sekitar Rp25.000-45.000 harga ini bisa kalian bandingkan bila kita beli jadi tergantung tegangannya tentunya jadi macamnya banyak tapi dengan cara ini tegangan sepeda listrik berapa saja bisa digunakan Oke gambarnya saya gambar saja misalkan bisa gambar dari aki saja karena sepeda listrik saya belum tahu jenis kuncinya saya dianggap dari aki saja kemudian masuk ke modul XL7015 ini pasti positif negatif negatifnya gabung positif outputnya langsung masuk ke flasher flasher ini kalian pilih di B nya kemudian ada di sini L L ini kemudian masuk ke saklar ini terus gantung kalian mau yang kiri yang kanan mana terserah anggap saja ini ini R ini left dan ini ground Oke seperti ini saja rangkaiannya paham ya Bro sekali lagi ini tujuannya Hai bila tidak sama dengan motor pada saat saklar dimatikan dia akan sleep atau off Oke saya pasang dahulu Oke sudah kalian perhatikan ini ground ground kiri ground kanan gabung kemudian positif masuk ke baterai B baterai B flasher kemudian L masuk ke saklar tengah saklar tengah tuh ini 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 dari L kemudian satunya lagi tentu positif masing-masing sen ini yang sebelah sana kemudian sorry ini yang sebelah sini ini positifnya yang sebelah sini pahamnya bro sudah benar saya nyalakan saja sudah nyala saya coba ya seperti ini ini terang bro walaupun dibawah satu word makanya saya senang sekali saya coba satunya lagi ya bisa dan ingat ini bisa bekerja untuk tegangan 12-80 volt karena adanya modul step down ini jadi ini semua sen 12 volt seperti motor umumnya Oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati